Intro Selamat pagi pemirsa, potret buram masih menghiasi wajah kooperasi di Indonesia yang hari ini memasuki usia ke 76 tahun. Kooperasi masih terpinggirkan karena salah urus, koruptif dan meninggalkan anggota yang seharusnya memiliki kedaulatan di dalam lembaga ekonomi rakyat. Selain karena tata kelola kooperasi yang belum berbasis transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, pengelolaan kooperasi masih politis, saling sikut, bahkan juga cakar-cakaran untuk berebut posisi di kooperasi. Lantas kapan kooperasi Indonesia bisa bangkit? Pemirsa nilai editorial media Indonesia di seri ini Rabu 12 Juli 2023 dengan tema melecut kooperasi naik kelas bersama saya, Leon Asamosir. Dan Anda semua, para pemirsa, bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewa Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Selamat hari kooperasi dulu ya. Selamat hari kooperasi. Kita akan bicarakan soal bagaimana meningkatkan kelas kooperasi, Mas Arief. Ini mengantarkan kita juga ke editorial Mas Arief dan pemirsa yang diberi judul pada hari ini seiring dengan hari kooperasi. Melecut kooperasi naik kelas, pertanyaan besarnya adalah Mas Arief, apakah memang benar bahwa kita, bukan hanya pemerintah sih, masyarakat Indonesia masih merasakan atau mengakui keberadaan kooperasi seperti yang tadi Mas Arief katakan. Apakah memang berpikirnya ke situ atau berpikirnya ke bentuk-bentuk usaha yang lain seperti PT misalnya begitu. Apakah memang kooperasi di Indonesia ini memang mau naik kelas atau bagaimana? Bisa dilecut atau tidak? Bagaimana Mas? Kalau kita lihat siapa sih yang menjadi kliennya atau nasabahnya kooperasi atau orang yang menggunakan jasa kooperasi, khususnya untuk simpan pinjam ya. Itu bukan masyarakat orang-orang yang menengah ke atas. Mereka adalah orang-orang kelas bawah yang pada dasarnya memiliki bankability-nya yang belum bankable lah ya. Yang disuruh ke bank aja masih agak ragu mereka untuk berhubungan semangat. Jangan-jangan tidak punya rekening bank juga ya, masih ada juga. Dan dengan sistem kependudukan Duk Capil kita yang seperti ini, masih banyak administrasi kependudukan menjadi PR buat warga masyarakat. Dan siapa yang bisa menjawab hal tersebut, siapa yang bisa menolong mereka? Itu adalah kooperasi. Jadi kalau misalnya kita sekarang bertanya, siapa, apakah benar ini mau naik kelas? Harus naik kelas. Karena pada dasarnya masyarakat kita banyak yang masih sangat membutuhkan kooperasi. Dan itulah yang pada akhirnya harus juga dikembangkan bukan saja buat masyarakat kelas bawah, tapi juga untuk bisnis-bisnis besar. Karena di berbagai macam negara maju, kooperatif itu merupakan salah satu soko guru. Di kita ini dicatupkan loh di dalam undang-undang dasar. Itu dia. Tetapi tidak mendapatkan tempat seperti hal yang seharusnya. Itu dia Mas Arief. Di undang-undang dasar dicantumkan, tapi undang-undangnya saja sudah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Itu benar-benar kita mau tidak meningkatkan kelas kooperasi. Kita akan bahas itu Mas Arief. Dan ini lah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Melecut kooperasi, naik kelas. Melecut kooperasi, naik kelas. Potret buram masih menghiasi wajah kooperasi di Indonesia yang hari ini memasuki usia ke 76 tahun. Kooperasi masih terpinggirkan akibat salah urus, koruptif, dan meninggalkan anggota yang seharusnya memiliki kedaulatan di dalam lembaga ekonomi rakyat tersebut. Kasus sejumlah kooperasi simpan pinjam yang belakangan ini marak melakukan penggelapan dana masyarakat, menambah kusam wajah kooperasi. Sebanyak delapan kasus kooperasi simpan pinjam yang gagal bayar sewaktu pandemi COVID-19, merugikan anggotanya sebesar 26 triliun rupiah. Selain karena tata kelola kooperasi belum berbasiskan good cooperative governance, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, pengelolaan kooperasi masih politis, pengelolanya saling sikut, bahkan cakar-cakaran untuk berebut posisi di kooperasi. Mereka ujung-ujungnya menjadikan kooperasi tunggangan untuk meraih posisi politik yang tinggi di masyarakat. Contohnya, Dewan Kooperasi Indonesia atau Dekopin masih dilanda perpecahan. Dualisme kepengurusan masih belum terselesaikan. Melihat fakta-fakta tersebut, proklamator Bung Hatta mungkin akan menangis, karena kooperasi yang dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia masih jauh panggang dari api. Kehadiran kooperasi di tanah air tak sekadar tuntutan konstitusi, melainkan sudah menjadi bagian nafas ekonomi rakyat. Menurut Bung Hatta, satu-satunya jalan bagi rakyat untuk melepaskan diri dari kemiskinan adalah dengan memajukan kooperasi di segala bidang. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, seharusnya kita malu dengan negara-negara lain di mana kooperasinya maju dan terdepan, bersaing dengan lembaga ekonomi atau bisnis yang lain. Tengok saja kooperasi di Spanyol yang bernama Mondragon, Kooperasi pekerja yang didirikan pada 14 April 1956 di kota Mondragon, Spanyol, tersebut sejak awal berdiri sangat menekankan asas kekeluargaan dan kerjasama. Asas ini terlihat pada kebijakan dan sikap para pengurus dan anggotanya. Kooperasi ini mampu bertahan dari krisis, bahkan saat ini menjadi perusahaan ketujuh terbesar di Spanyol. Hebatnya lagi, anak perusahaan kooperasi tersebut sudah bisa dijumpai di beberapa negara seperti Mesir, Tiongkok, dan Asia lainnya. Kisah sukses kooperasi lainnya adalah Kooperasi Tani Zenoh, Jepang, yang merupakan Induk Kooperasi Pertanian Jepang yang berdiri pada 1972. Kooperasi ini beranggotakan 10 kooperasi pertanian tingkat sekunder provinsi, 43 kooperasi sekunder khusus, dan 66 kooperasi bermacam jenis. Dengan jumlah anggotanya yang mencapai jutaan, kooperasi ini terus berkembang, dan mampu melampaui zaman yang banyak mendisrupsi entitas bisnis yang tak beradaptasi dan tak berinovasi sesuai tuntutan zaman. Indonesia memiliki modal dasar untuk perkembangan kooperasi. Secara historis, kooperasi bagian dari perjuangan ekonomi rakyat, secara konstitusi juga terlindungi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS 2021, jumlah kooperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha sebesar 182,35 triliun rupiah pada 2021. Jumlah itu naik 0,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 127.124 unit dengan volume usaha Rp174,03 triliun rupiah. Sebaran jumlah kooperasi di Indonesia tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur dengan total 22.845 kooperasi. Provinsi Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 15.621 kooperasi. Sementara Sumatera Utara berada di peringkat ketiga dengan 5.033 kooperasi. Dan di DKI Jakarta memiliki jumlah kooperasi yang signifikan yaitu sebesar 4.542 kooperasi menempati peringkat keempat dan Sulawesi Selatan berada di peringkat kelima dengan 4.535 kooperasi. Banyak kooperasi di tanah air yang tumbuh berkembang dengan tata kelola yang baik. Hal ini seharusnya menjadi role model dan mampu menginspirasi kooperasi-kooperasi lainnya. Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah harus berada di garda terdepan mengembangkan kooperasi ke level yang lebih tinggi, naik kelas secara bermartabat. Upaya pemerintah merevisi Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkooperasian harus menjawab tantangan yang ada. Kooperasi harus lebih lincah bergerak, bisa diawasi, dan mensejahterakan anggotanya. Kooperasi jangan lagi menjadi alat tipu-tipu, tunggangan politik, dan praktek lancung lainnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Mas Arief, kita mau bertanya dulu, Mas. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Deputi Bidang Perkooperasian dari Kementerian Kooperasi dan UKM, Ahmad Zabadi. Pak Zabadi, selamat pagi. Pagi, Pak Alil. Pak Zabadi, di ulang tahun ke-79 ya, untuk hari ini, kooperasi Indonesia diharapkan naik kelas. Tapi pertanyaan saya begini, Pak Zabadi, apakah benar harapan untuk naik kelas itu benar-benar ada saat kita punya rancangan undang-undang kooperasi tidak disegerakan, tidak masuk prolegnas prioritas, saat undang-undang yang ada sudah 30 tahun lebih, saat Menteri Kooperasi pun mengakui kecolongan di beberapa kasus kooperasi, apakah kemudian benar-benar kita mau naik kelas atau jangan-jangan dengan sadar kita tahu bahwa kita tidak belajar dengan baik dan untuk bertahan di kelas pun tidak bisa begitu. Bagaimana, Pak Zabadi? Baik, kesempatan pagi ini, pertama izinkan saya untuk mengucapkan dulu selamat hari kooperasi. Ke 76, Pak Alil untuk seluruh... 76 ya? Oke. Ya, 76. Bagi seluruh pengurus dan anggota kooperasi, penggiat, penggerak dan penggiat kooperasi seluruh naik percinta kita Indonesia ini. Oke. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Lio, saya kira, tahu secara statistik, kita masih memiliki harapan yang cukup besar terkait dengan perkembangan kooperasi di tanah air kita. Karena sebenarnya data-data menunjukkan bahwa masih terjadi pertumbuhan positif dari sisi masyarakat yang tergabung dalam kooperasi, perkembangan usaha-usaha kooperasi. Di lain, apa yang disampaikan oleh Pak Arif memang, bahwa kita memang ingin, apa namanya, mendorong, mengakserasi pertumbuhan kooperasi ini, terutama untuk membuat ekosistem kelembagaan kooperasi, ini melalui satu perubahan yang mendasar dari Undang-Undang 25 tahun 1992, yang memang sudah sangat tua tadi, untuk kita nanti perbahagiaan Undang-Undang yang baru. Saat ini RUU sudah selesai dalam tahap proses pembahasan harmonisasinya selesai. Oke, Pak. Waktu dekat, insya Allah segera akan segera ada surat presiden yang ditujukan kepada DPR, untuk kemudian kita harapkan untuk segera dapat dilakukan pembahasan di DPR. Bahwa kooperasi tidak masuk dalam proletnya, itu adalah karena memang tidak perlu RUU perkooperasi ini masuk dalam kumulatif terbuka. kumulatif terbuka di yang sewaktu-waktu di mana ada persetujuan dan pemerintah dengan DPR, ini sudah dapat diajukan. Sehingga insya Allah kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama, kita sudah bisa melakukan pembahasan bersama dengan DPR. inilah harapan kita untuk adanya kemudian perubahan dari sisi regulasi dengan terbangunnya ekosistem kebahagiaan kooperasi, insya Allah kita berharap kooperasi kita bisa naiklah. Pak Zabadi, memang jumlah, ini hasil wawancara khusus media Indonesia dengan Menteri Kooperasi, Pak Teten Mas Duki. Memang yang disebut oleh Menteri Kooperasi, kecolongan itu 8 kooperasi ya. Tapi ini kan nilainya juga besar, 26 triliun. Dan ini sebetulnya lebih kepada image kooperasi bagi semua pihak, terutama untuk orang yang mau ikut sumbang dana di situ. Pertanyaannya, kalau dikatakan kecolongan, artinya sambil menunggu undang-undang yang baru, itu kan artinya ada potensi kecolongan lagi nih, Pak Zabadi. Bagaimana, Pak? Ya, kita sudah melakukan berbagai langkah preventif, antara lain melalui penguatan kerjasama kita dengan pihak aparat penegak hukum, terutama dari baris kripoli, dan kemudian dengan kerjasama itu. Lebih dari itu, juga secara khusus untuk kooperasi simpan pinjam, ini juga kita melakukan satu kerjasama intensif di dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengembangannya melalui kerjasama kita dengan OJK dan OJK. monitor oleh JGHPK. kita baru saja menerbitkan OJK 8 2023 ini tentang usaha simpan pinjam kooperasi yang berbasis resiko. Ini langkah-langkah presensif kita, Pak. Baik, Pak Zabadi, soal beberapa kooperasi simpan pinjam yang menipu anggotanya, itu kan kita terkaget-kaget dengan beberapa penjahatnya, kalau saya boleh mengatakan, yang masih bisa melenggang, tidak juga dihukum begitu. Ini kan presiden buruk untuk kepercayaan bagi kooperasi. Kementerian Kooperasi tidak bertindak lebih lanjut, Pak, untuk membuat efek jerah bagi para penjahat kooperasi ini, Pak. Kalau kita lihat dari apa yang sudah kita sekarang ini, progres yang terjadi, lepasnya kemarin dalam perutusan pengadilan tingkat pertama Bila Negeri terhadap apa namanya, Hendri Surya, misalnya di Indosurya, kemudian melalui kooperasi Bapak Menteri kita tinggal pateten dengan Pak Minggo Kolugam, ini kemudian fondasi kita juga kita lakukan aparatu negara hukum, lalu pemerintah bersepakat itu untuk kemudian terus mengawal ini dan kemudian mengajukan kacasi kemarin. yang alhamdulillah sebagaimana ditahui oleh publik, kemudian putusan dari Masa Magu itu menetapkan bahwa saudara Hendri Surya dari Indosurya, dari Indosurya, itu terhukum 20 tahun. Lalu terhadap pelaku-pelaku lain yang terindikasi melalui tindak pidana, ini juga sedang melakukan proses tindakannya, seperti kita tahu, misalnya, untuk kooperasi kejahatan bersama, itu juga sedang proses pengadilan. Jadi ada upaya untuk membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan di kooperasi ya? Karena memang tidak boleh kooperasi digunakan untuk proses-proses yang merugikan panggota dan masyarakat. Kita dukung Pak Zabadi supaya undang-undang kooperasi yang baru yang memang relevan atau up to date itu segera ada supaya kemudian kooperasi ini benar-benar serius untuk naik kelas. Sekali lagi selamat hari kooperasi. Terima kasih Deputi Bidang Perkooperasian Kementerian Kooperasi dan UKM Ahmad Zabadi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Zabadi. Dan memisah tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia akan kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja. Caranya mudah download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan kita kali ini akan juga mendengarkan Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan Sumatera Utara ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi selamat pagi. Ya selamat pagi Bung Leo selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak kooperasi diharapkan naik kelas tapi pertanyaan besar kalau saya Pak apakah benar Indonesia masyarakat Indonesia Anda ya Pak Sukiwi masih butuh kooperasi Pak bagaimana Pak? Ya dengan perkembangan zaman yang sekarang ini ya dibandingkan tahun 80-an waktu tahun 80-an itu kita semangat sekali mendengar waktu kita masih sekolah di SMP SMA ya masalah tentang kooperasi ini kan diajarkan terus jadi kita mendengar usaha bersama ini kita sangat semangat wah sangat bagus karena di dalam kooperasi ini ada sistem gotong royong ada banding yang lain wah sangat kita kuasai tapi kalau untuk zaman sekarang ini sepertinya kata kooperasi ini sudah sunyi senyap gitu sudah tidak begitu kedenaran lagi di sekolah-sekolah berhubung karena apa ya sekarang perkembangan zaman ini soalnya misalnya soal simpan pinjam ini sudah banyak bank kemudian ada kalau mau pinjam sekarang sudah bisa online ada pinjam online wah semua ini berkembang sangat pesat kalau kooperasi tidak upgrade tidak membangun dirinya dengan baik apalagi sekarang kita dengar ada kooperasi yang sangat jahat dimana dana anggotanya itu ditipu digelapkan nah inilah yang sangat jelek kalau ini tidak cepat diselesaikan oleh kementerian ataupun oleh pemerintah maka kooperasi ini bukan mau bertumbuh malahan silang dari Indonesia kenapa orang tidak percaya lagi orang akan tidak percaya lagi kepada kooperasi orang lebih percaya lagi kepada perkembangan sekarang sekarang yang bertumbuh pada saat itu jadi kepada pemerintah kita harapkan juga kepada kementerian sungguh-sungguhlah adakan pengawasan kemudian adakan upgrade diri bagaimana benar-benar kooperasi ini bisa menguntungkan anggotanya jangan banyak kooperasi yang hanya merujikan anggotanya kasih pinjam tapi bunganya tinggi tapi kalau waktu anggotanya memberi simpan tapi bunganya rendah tidak sesuai inilah harapan Pak Sukiwi kalau kita lihat sebetulnya kan dengan ada kementerian kalau saya berpikirnya sederhana saja Pak karena pemerintah sampai membentuk satu kementerian khusus untuk mengurusi kooperasi kan harusnya itu artinya keberpihakannya jelas untuk mengurus kooperasi tapi di sisi yang lain kalau kita lihat undang-undangnya Pak itu umurnya sudah 30 tahun lebih mau diperbaharui tidak juga segera ada ini kan semacam apa ya seperti mendua hati begitu pemerintah kalau Anda lihat apakah memang benar-benar pemerintah ingin memajukan kooperasi atau karena ini kurang populer atau makin usang mungkin seperti yang tadi Pak Sukiwi katakan ya sudah nanti-nanti saja Anda melihatnya seperti apa Pak? bisa saja terjadi demikian karena apa dikuasai oleh oligarki-oligarki karena sekarang bank-bank besar ini ya mereka kan bisa bisa menyuntik dana kepada DPR lah ataupun pemerintah supaya undang-undang kooperasi itu gak usah disakat dulu bisa jadi seperti itu ya iya bisa saja menjadi seperti itu akhirnya ya kooperasi itu mati pelan-pelan aja tapi yang bank-bank-bank besar itu semakin berkembang pesat itulah kita lihat situasi perkolitikan di Indonesia ini semua bisa diatur akhirnya rakyatnya yang rugi ya terima kasih baik terima kasih Pak Sukiwi untuk pendapat Anda dari Medan Sumatera Utara selamat pagi di belakang Pak Sukiwi ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi selamat pagi Bang Leo selamat pagi Mas Arius salam sehat salam sehat silahkan Pak John pendapat Anda Pak ya ini melejut kooperasi naik kelas jadi sedih saya agak sedih juga kenapa Pak karena satu bang kata Bang Leo tadi kooperasi kita diurus oleh satu menteri coba bayangkan sampai dari pusat provinsi sampai kompeten kota di provinsi ada dinas kooperasinya jadi kalau dulu waktu saya di SD saya tengok itu kooperasi-kooperasi ke UD bagaimana-mana bersebar dari pasar pasar ada kooperasi ini ini pendegang-pendegang pasar-pasar itu dia berbosong dalam kooperasi sekarang sudah mati suri jadi sedih pasti sedih ya almarhumah presiden kita pertama Pak Hatta itu karena dia pendiri kooperasi jadi jadi begini Bang Leo tadi ada yang di jenggara Eropa Jepang baru puluhan tahun 70-an dia berkooperasinya berhasil sehingga kita yang paling berhasil karena saya rasa ini banyak negara lain mengadopsi apa kita menurut kita berkooperasi Indonesia karena Indonesia salah di dunia mendirikan kooperasi pertama jadi jadi begini sekarang kooperasi itu ada Bang Leo ada marak Bang Leo di dunia-dunia marak tapi kooperasi kalau saya jururuti kooperasi namanya 47 apa itu pinjam 4 bayar 7 di KSP itu ini sama dengan Rantina ada ini sangat sangat dasar sebenarnya jadi ini sangat berbahaya sebenarnya mudah-mudahan dulu kita cobalah betul-betul di Benah betul saya takutnya betul kata yang penelpon pertama tadi kenapa sebesar itu menteri yang mengelola satu orang menteri masa kan tak pernah meningkat kooperasi kita naik kelas kooperasi kita kenapa ini kan ini pasti ada apa-apanya Bu oke berapa anggaran dikucurkan setiap daerah setiap profesi tapi tak ada muncul jadi ini mudah-mudahan ini langkah langkah tebal lama 76 tahun 2 tahun kemerdekaan kita terima kasih terima kasih baik terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapatan selamat pagi Pak pertanyaan besarnya kan itu ya Mas Arief ketika misalnya bicara simpan pinjam karena banyak kooperasi di Indonesia simpan pinjam kan serangan pinjol itu kan begitu dahsyat masif bukan hanya di kota-kota di desa-desa juga mereka masuk lalu kemudahan menggunakan teknologi digital hampir semua orang sekarang di Indonesia punya handphone nah pertanyaan relevansi kooperasi di kehidupan masyarakat Indonesia sekarang itu seperti apa sehingga kita masih bisa berharap bahwa kooperasi mau atau bisa naik kelas ya pertanyaan itu sangat baik ya Leo bahwa bagaimana membuat kooperasi tetap relevan di saat kita mendapatkan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat di saat perbankan sudah mulai memikirkan ekosistem digitalnya sekarang ekosistem yang baik buat kooperasi sendiri belum terbentuk jadi ini merupakan sebuah sebuah PR yang amat sangat pelik buat kita semua dan kita harapkan ini semua bisa di bisa di jembatani oleh kalau misalnya undang rancangan undang-undang PPSK ini bisa segera diundangkan karena kalau kita menunggu eru kooperasi ini kan sudah nyata-nyata itu tidak termasuk dalam 39 prolegnas prioritas yang akan dibahas sampai tahun 2024 bahkan jadi kalau misalnya kita mau memasukkan itu agenda di tengah-tengah tahun 2023 ini pasti amat akan sulit untuk bisa memasukkan agenda tersebut ke dalam proses legislasi jadi apabila itu bisa di jembatani oleh omnibus berbagai macam apa namanya regulasi yang akan membuat apa namanya kooperasi itu bisa naik kelas bisa membentuk ekosistem dengan baik saya pikir mereka akan bisa tetap relevan masalahnya sekarang yang nakal-nakal ini sampai undang-undang itu di apa namanya dijadikan itu siapa yang atur itu dia karena ini yang merupakan salah satu hal yang justru sangat berbahaya apabila sekarang sebagian besar kooperasi yang lukratif itu adalah bukan kooperasi-kooperasi yang pada dasarnya punya basis sebuah komoditas misalnya seperti apa namanya GKBI untuk para pengrajin batik atau kopti pengrajin kedele itu kan besar tapi ada kegiatan produktif ada kegiatan produktif sekarang ini kita harus berhadapan sama yang tadi Pak John Veto bilang gitu ya sekarang kooperasi-kooperasi simpan pinjam itu merupakan salah satu badan yang bisa menjangkau masyarakat yang tidak mampu yang tidak bankable tapi bunganya sangat tinggi dan artinya disana mereka sudah menggantikan pendudukannya rentenir kalau begitu dan ini merupakan salah satu hal yang harus dicermati diatur dengan amat sangat ketat karena kalau mereka memang mau menjadi bank bayangan seharusnya pemerintah sudah harus melakukan tindakan amat tegas mereka harus pindah jalur kalau mau jadi kooperasi mereka harus melakukan tata laksana kooperasi yang baik kalau tidak jadi BPR atau masuk di bawah naungan OJK nah ini merupakan salah satu PR kita karena saya melihat ya kementerian itu sebenarnya memiliki tools peraturan karena setiap tahun kooperasi itu harus lapor ke kementerian jadi sebenarnya kementerian itu pegang data mana yang bagus mana yang enggak atau mana yang enggak lapor atau mana yang rajin lapor sehingga kalau misalnya sekarang kita punya 127 ribu kooperasi dan itu merupakan salah satu apa namanya jumlah unit yang dengan sangat mudah bisa kita kontrol seharusnya itu bisa kita mainkan peranan kementerian tersebut agar tidak memberikan apa ya korban yang berjatuhan seperti yang kemarin-kemarin ada delapan kooperasi yang membuat apa rusak seluruh image kooperasi yang ada dan bisa bisa apa namanya membuat kepercayaan terhadap kooperasi malah jadi sangat tambah buruk pertanyaan besarnya itu sih mas Arief ketika di kabinet ada menteri keuangan yang mengatur semua lembaga keuangan juga bukan hanya masalah lembaga sebenarnya kan masalah keuangan negara ini dan lembaga keuangan ada menteri kooperasi yang mengatur hanya kooperasi itu kan berarti kedudukannya setara sama-sama menteri sama-sama bantu presiden tapi masih ada masalah di kooperasi penipuan segala macam lalu undang-undangnya pengawasnya sampai sekarang 76 tahun tidak ada juga ini negeri kita ini seperti apa sebenarnya serius atau tidak mengurusi kooperasi ini mas Arief pertanyaan Leo bisa dijawab dengan amat sangat mudah artinya kalau sekarang kita mendapati bahwa ada undang-undang yang sudah 32 tahun menurut saya undang-undang kooperasi umurnya 32 tahun ini bukan masalah ya ada banyak undang-undang yang lebih tua dari undang-undang kooperasi tetapi masih tetap relevan masalahnya sekarang perkembangan teknologi yang membuat kooperasi makin lama makin tidak relevan itu sangat-sangat mengerus nyata-nyata dan ini merupakan salah satu hal yang membuat kita harus segera mendorong para wakil rakyat ini untuk segera mementingkan hal ini kalau saya saya ingin sekali kita bisa merombak apa yang menjadi daftar dari 39 rancangan undang-undang prolektas yang prioritas ini merupakan salah satu salah satu hal yang sangat mendesak apakah kita masih mau menunggu ada orang-orang yang dirugikan lagi korban berikut korban-korban berikut karena kalau misalnya kita melihat ya 32 tahun ini sebenarnya sudah-sudah terlalu lama untuk kita menunggu agar perbaruan-perbaruan itu meskipun sekarang kita punya PP nomor 9 tahun 1995 yang mengatur tentang kooperasi simpan pinjam itu masih banyak hal yang pada dasarnya masih bolong-bolong sehingga pada akhirnya yang kita perlukan lebih kepada bagaimana dukungan politik dari para wakil rakyat kita dan harus diingat loh RUU kooperasi itu juga bukan inisiatif DPR itu inisiatif pemerintah oke nah sekarang sekarang kalau misalnya DPR benar-benar mau melindungi konstituennya mau melindungi warganya sebagai wakil rakyat mereka harus menempatkan hal ini sebagai prioritas dan ini merupakan salah satu apa namanya pengejauhan tahan dari bakti mereka kepada konstituen mereka masing-masing pengawasannya saja tidak ada lalu undang-undangnya ya sudah pasti banyak yang berubah ya mas Arief 30 tahun lebih kemudian pertanyaan besarnya adalah benar-benar tidak sih kita mau menaikkan kelas kooperasi ini atau dibiarkan saja bertahan karena sama dengan seperti makhluk hidup yang lain kemampuan survival itu ada ya sudah dibiarkan begitu saja yang yang kita lihat sekarang itu kan seperti itu dan jangan-jangan nanti pada suatu masa kita baru tersadar oh ya ada yang namanya kooperasi ya dan itu jangan sampai dilakukan hanya ada di museum kita kan berharap ya bangsa ini berharap bahwa UMKM itu akan menjadi sebuah sektor yang amat sangat kontributif pada PDB kita sekarang saja yang namanya sumbangan dari UMKM itu sudah 60% pada PDB dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus bisa dijawab dengan tantangan zaman kita ke depan dimana kooperasilah yang harus menemani UMKM tersebut dan kalau misalnya sekarang kita masih punya perkembangan ke depan dimana kooperasi kita 127 ribu total asetnya 182 triliun itu kan masih sangat kecil dibandingkan dengan apa yang kita harapkan dan kalau misalnya ini merupakan salah satu hal yang benar-benar diniatkan oleh publik diniatkan oleh apa namanya partai politik diniatkan oleh anggota DPR atau oleh pemerintah sekalipun untuk bisa dibesarkan tunjukkan sekarang komitmen politiknya masukkan RUU kooperasi ke dalam prolegnas prioritas karena tanpa itu kita tidak akan mendapatkan hal yang real untuk pada akhirnya menjadi basis untuk melindungi anggota kooperasi untuk membangun kooperasinya oke pertanyaan yang menarik adalah apakah masuk prolegnas saja kan tidak ya mas prioritas apakah di tengah tahun politik seperti sekarang nah itu kooperasi ini masih bisa dipikirkan masih bisa di apa ya dicoba untuk naik kelas karena semuanya fokus kepada copras dan capres kita akan bahas di bagian berikut mas Arief pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari editorial media Indonesia untuk pagi ini pemirsa mas Arief kalau kita bicara fokus ya kalau saya lihat wakil rakyat juga sebagian dari pemerintah itu persiapan untuk pemilu 2024 sehingga logikanya atau pertanyaannya adalah apakah kooperasi yang menterinya ada tapi undang-undangnya sudah 30 tahun lebih tidak diprioritaskan juga pengawas kooperasi saja tidak ada itu apakah benar-benar kemudian kita bisa lihat kooperasi ini tahun ini naik kelas akan sangat sulit ya sejujurnya akan sangat sulit tapi saya berharap gini kooperasi itu kan tidak harus hanya kooperasi simpan pinjam ada banyak sekali kooperasi-kooperasi yang punya nilai aset yang sangat-sangat besar bahkan triliunan dan itu basisnya bukan simpan pinjam dan saya saya merasa bahwa ini merupakan salah satu percontohan dimana kooperasi juga harus mulai peduli sama bidang usaha seperti apa dan bagaimana bisnis modelnya dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya juga perlu peran dari kementerian karena sekarang pada akhirnya kalau misalnya DPR susah untuk memasukkan itu sebagai bagian dari prolegnas prioritas sekarang kasih pemberdayaan pada kementerian apa yang saya maksud dengan pemberdayaan sekarang pembiayaan yang dicurahkan oleh di APBN buat kementerian kooperasi itu hanya 1,3 triliun jadi saya mikir bagaimana cara mereka bisa mengawasi 127 ribu unit kooperasi dengan dana seperti itu paling-paling hanya bisa melakukan sosialisasi kebijakan nah ini yang pada akhirnya karena mereka tidak punya ekosistem yang baik kalau misalnya perbankan punya bank sentral punya OJK punya LPS kooperasi tidak ada tidak ada satu pun yang pada dasarnya sementara perbankan sudah melangkah kepada ekosistem digital ini belum sama sekali nah jadinya kalau kita ingin melakukan kenaikan kelas ini ya sekarang berdayakan kementerian tambahkan anggarannya agar mereka bisa melakukan fungsi pengawasan dengan jauh lebih baik kalau saat ini kan kita lihat perkembangannya ada pembagian tugas pengawasan ya Mas Harip di dalam wawancara ini saya kutip dengan Menteri Kooperasi dikatakan bahwa ada pembagian tugas pengawasan dengan OJK juga ada kooperasi simpan pinjam dan ada yang di luar itu kecenderungannya kalau saya lihat selama ini kalau ada yang berwenang lebih dari satu biasanya ketika ada prestasi diklaim ketika ada masalah oh bukan saya itu yang satunya lagi begitu nah ini dualisme pengawasan ini bagaimana ya kira-kira kalau yang dari yang catatan saya ini merupakan hadirnya OJK untuk bisa melakukan pengawasan terhadap kooperasi itu masih ada di dalam rancangan undang-undang PPSK jadi belum bisa diterapkan dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus ditentukan segera kenapa? karena demi kita menjaga nilai-nilai prudensialitas dari kooperasi saya pikir mereka harus bisa membuka diri bagi lembaga seperti OJK untuk bisa menelaah dan mengawasi apa yang menjadi aktivitas mereka apalagi yang bergerak di bidang simpan pinjam karena itu mereka yang mereka lakukan adalah penghimpunan dana publik nah masalahnya ini di dalam wawancara ini Mas Arief ini saya kalau boleh kutip ya dengan Menteri Kooperasi dikatakan kan ada pertanyaan kenapa pengawasan kooperasi tidak satu pintu sebelumnya atas usulan DPR semua KSP Kooperasi Simpan Pinjam diawasi OJK cuma OJK menolak karena mengaku akan keteteran mengawasi 18 ribu KSP akhirnya diputuskan bagi dua ini menurut Pak Teten Mas Duki ini kan jadi repot lagi nih Mas Arief bagaimana Mas Arief ya memang harus ada harus ada penegasan yang pada dasarnya bisa memberikan apa namanya ruang buat salah satu pihak untuk pada akhirnya memberikan pengawasan ya karena kalau tidak ada ketegasan tersebut sekarang pihak kooperasi sendiri belum tentu mau juga dikontrol oleh OJK jadi ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya memerlukan dukungan politik baik itu diketok oleh DPR menjadi sebuah pasal diundang-undang atau oleh pemerintah jadi kalau kita melihat diulang tahun ke-76 ini kita masih punya harapan kooperasi di Indonesia bukan hanya relevan tapi bisa naik kelas Mas Arief betul melalui perangkat hukum yang ada itu kita harapkan ya kita harapkan benar-benar kooperasi di Indonesia relevan dan juga naik kelas Mas Arief Suditomo terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Mas bisa banyak kooperasi di tanah air yang tumbuh berkembang dengan tata kelola yang baik hal ini seharusnya menjadi contoh menjadi role model dan mampu menginspirasi kooperasi-kooperasi lainnya Kementerian Kooperasi Usaha Kecil Menengah harus ada di posisi atau garda terdepan mengembangkan kooperasi ke level yang tinggi naik kelas dengan bermartabat kooperasi harus lebih lincah bergerak bisa diawasi dan juga menyejahterakan anggotanya kooperasi jangan lagi menjadi alat tipu-tipu atau tunggangan politik ataupun praktik lancung lainnya sekali lagi selamat hari kooperasi mari kita buat kooperasi benar-benar menjadi soko guru ekonomi Indonesia saya Leonan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi